Ya baik pemirsa kita ke informasi yang pertama, satu unit mobil minibus hilang kendali di Jalinsum, Desa Sosopan, Kota Pinang hingga menabrak sepeda motor yang berlawanan arah dengannya. Akibatnya pengemudi sepeda motor menderita luka cukup serius dan meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Proses evakuasi korban lakalantas yakni pengemudi sepeda motor usai tertabrak minibus di Jalinsum, Dusun Basilem Baru, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjalan dramatis. Dari video amatir yang berhasil direkam warga, evakuasi korban menggunakan kecak motor. Kanit Lantas Polsekta Kota Pinang AKP Tarjugi mengatakan peristiwa terjadi saat minibus nomor polisi BG1921QJ yang dikemudikan Tua Ginting datang dari arah Pekanbaru menuju Gunung Tua mengalami pecah ban. Sopir yang hilang kendali menabrak pengendara sepeda motor tanpa plat yang dikendarai Arianto 41 tahun bersama Indra Arwana 12 tahun yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya kedua kendaraan mengalami ringsek. Pengemudi sepeda motor menderita luka serius hingga meninggal dunia setelah dievakuasi ke RSUD Kota Pinang. Mengalami luka-luka ya mengalami luka-luka kemudian dibawa ke masyarakat umum beserta penumpangnya ya penumpangnya juga mengalami luka-luka. Jadi kejadian itu ada nggak yang MD silahnya meninggal dunia? Setelah setelah di rumah sakit ya pada saat membawa korban ke rumah sakit itu pengemudi masih ikut informasi tapi polisi masih mengarah ke TKP ya. Jadi setelah itu karena mungkin, kemungkinan karena melihat korban itu meninggal di rumah sakit, si pengendara mobil Avalu tersebut mungkin melarikan diri nggak nampak sampai sekarang. Sementara pengemudi minibus Tua Ginting diduga melarikan diri setelah mengantar korban ke rumah sakit. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan.